Halo sahabat dongeng, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya Perkenalkan, nama saya Senna Fizalamam Seril berusia 11 tahun Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Gunung Merapi Cerita ini seril ambil dari seri buku cerita rakyat Nusantara Yang berjudul Asal Mula Gunung Merapi Yang ditulis oleh Imam K.R. Mancal Yang diterbitkan oleh bintang Indonesia Selamat nyaksikan! Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di dunia Menjelang meletus, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas Yang disebut Wadus Gembel Wadus Gembel sangat ditakuti oleh masyarakat sekitar Yang tinggal di lereng Gunung Merapi Dahulunya, tempat yang menjadi Gunung Merapi Adalah sebuah hutan yang sangat lebat Menjauh di dalam hutan Ada sebuah tungku peleburan besi Dan rumah panggung Di sana tinggallah dua orang empu sakti Bernama Empu Rama Dan empu Tawadi Tidak seperti empu pada umumnya yang menggunakan alat untuk membuat keris Empu Rama dan empu pamadi hanya menggunakan tangan mereka untuk menempa besi yang membara menjadi sebuah keris Menjauh di sebelah selatan Pulau Jawa Ada sebuah gunung yang bernama Gunung Jamur Dipa Gunung Jamur Dipa sudah tidak aktif lagi Batara Narada dan Dewa Penyarikan Sedang terbang di atas Gunung Jamur Dipa Sepertinya mereka sedang memeriksa sesuatu Kemudian Batara Narada dan Dewa Penyarikan terbang ke Kayangan Untuk melapor kepada Batara Guru Bahwa Gunung Jamur Dipa lah yang membuat Pulau Jawa miring ke selatan Batara Guru memerintahkan Batara Narada dan Dewa Penyarikan Untuk memindahkan Jamur Dipa di dataran rendah di utara Maka Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali turun Ke bumi untuk menemui Empu Rama dan Empu Pamadi Ho 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 Empu Rama dan Empu Pamadi Kesaktian kalian telah terdengar hingga Kayangan Batara Guru sangat mengagumi kesaktian kalian Terima kasih atas canjungan yang belum pantas kami dapatkan TOh boleh tahu apa maksud dan tujuan Dewa Kayangan turun ke bumi Maka Batara Narada dan Dewa Penyelidikan menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang ke bumi Maafkan kami, kami tidak bisa menuruti perintah Batara Guru Karena kalau kami pindah dari hutan ini, kualitas keris kami akan menurun Hanya hutan inilah yang membuat keris kami berkualitas baik Setelah gagal berdekusiasi, maka Batara Narada dan Dewa Penyelidikan memutuskan untuk menggunakan kekerasan Mereka bersiap, Agurama dan Agurama menyiapkan keris mereka Batara Narada dan Dewa Penyelidikan menyiapkan senjata mereka Pertarungan berlangsung sangat sengit Jat, 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 jat Namun pada akhirnya Empurama dan Empu Pamadi dapat mengalahkan Batara Narada dan Dewa Penyelidikan Maka Batara Narada dan Dewa Penyelidikan langsung mengangkat gunung jamur tipa Dan langsung meletakannya di atas tempat Empurama dan Empu Pamadi tinggal Boom Maka dari itu, karena tertimbang gunung jamur tipa, Empurama dan Empu Pamadi tutup usia Kini gunung jamur tipa sudah dipindahkan di hutan bagian utara Gunung jamur tipa kembali menjadi aktif karena jatuhnya tepat di atas tunggu keleburan besi Lama-kelamaan gunung jamur tipa lebih dikenal dengan nama Gunung Merapi Kesan moral dari kisah Gunung Merapi adalah Kita harus mendengarkan nasihat orang lain agar tidak celaka seperti Empurama dan Empu Pamadi Yang teman-teman cerita dari serial Semoga teman-teman suka ya Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya Terima kasih, dadah